Hai hai hai, kembali lagi bersama Kak Laras di ruangsiswa.net Bimbingan belajar online dan offline berbasis soal Oke Kak Laras kali ini akan membahas soal fisika kelas 11 Langsung aja, sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermasa 3 kg Oke Kak Laras tuliskan dulu disini panjang tongkat Oke, panjang tongkat atau PT Atau biasanya pakai R aja ya kita ya Kalau ada yang 40 cm Atau kalau di dalam satuan internasional yaitu 0,4 m Masanya yaitu 3 kg atau masa tongkat Pada salah satu ujung tongkat diberi beban Oke, bebannya ini ya Dengan masa 2 kg Sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan Jika F sama dengan 280 N Di sini 280 N Maka momen gaya di titik O Berarti di ujung tongkat Nah, momen gaya itu simbolnya apa sih? Momen gaya itu simbolnya torsi Oke, nah torsinya ini berapa? Kita kasih sigma torsi di ujung batang Nah, kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja di Di tongkat ini tuh gaya apa aja? Nah, yang pertama Oke, yang pertama adalah gaya ke atas Gaya F ini ya Nah, kemudian Karena ini berlawanan arah ya Gaya berat ini Berat bendanya itu berarti ke bawah Berarti dikurangi berat bendanya Dan Apa ini? Tongkatnya Tongkat itu juga mempunyai gaya berat Yang terletak di tengah-tengah Ini Ini adalah W tongkat Dan ini adalah W beban Nah, berarti kita langsung bisa menerjakan Berarti penjumlahan dari Total torsi itu adalah F F ini ya Dikurangi W beban Dikurangi W tongkat Karena yang arahnya berlawanan ke bawah W tongkat dan W beban Kita masukkan F-nya yaitu Oke, berarti disini kan Oke, sigma tor itu Simbolnya itu kan F dikalikan R ya Ini berarti kurang F dikalikan R Tor itu F dikalikan R F-nya itu 280 N Nah, jaraknya itu Nah, disini Dihitung dari titik pusat rotasi Rotasinya ini di ujung ya Ini sebagai tumpuan Nah, disini sebesar 5 cm Kalau dalam satu NSI 0,05 Dikurangi W bebannya W bebannya ini ya Berarti kalau W itu adalah Masa Dikalikan gravitasi Berarti kalau masanya 2 kg Dikalikan gravitasi menjadi 20 Nah, W ini W ini kan hampir sama dengan Gaya ya Harus dikalikan R Ini juga harus dikalikan R R-nya itu dapat dari mana? Kalau W beban Berarti R-nya itu adalah Seluruh panjang tongkat ini Karena dari titik Tumpuan Ini sebagai titik putar Berarti 40 Berarti 0,4 Nah, kemudian dikurangi lagi W tongkat Beban tongkat Tongkatnya itu Masanya 3 kg Berarti W-nya adalah 30 Dikali Panjangnya ini R-nya itu adalah Karena ini Titik Titik berat Tongkat itu di tengah-tengah Maka jarak setengahnya yaitu 20 cm Berarti 0,2 Nah, kita hitung Di sini 280 x 0,5 Dikurangi 20 x 0,4 Dikurangi 30 Dikali 0,2 Hasilnya yaitu 0 Newton Meter Oke Berarti Di sini Momen gaya padat Titik O Itu adalah 0 Newton Meter Nah, jawabannya A Gitu aja teman-teman Mudah kan? Oke, sekian penjelasan dari Kak Lara Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nantikan video-video berikutnya Salam Ruang Siswa